Di kediamannya, Sun Li memelihara seekor burung. Burung ini sangat nakal dan mengejek Sun Li. Sun Li kemudian teringat akan penghinaan yang dia terima ketika dia menjadi seekor ayam di dunia manusia. Kemudian Sun Li melampiaskannya kepada burungnya. Pangeran Furung membuat kehebohan. Dia meminta Kaisar Langit untuk membatalkan pernikahannya dengan Sun Li. Dewa Singce mengambil kesempatan ini. Dia menggunakan alasan ini untuk menunda pernikahan Sun Li dengan Pangeran Furung. Sun Li sangat kesal. Karena satu ucapan dari Dewa Singce, dia harus menikah. Kemudian karena satu ucapan dari Dewa Singce, pernikahannya harus ditunda. Namun memang inilah sifat asli Singce. Dia selalu bertindak sesuka hati. Akhirnya Sun Li bertemu dengan Dewa Singce. Namun Dewa Singce tidak mengakui bahwa dia adalah Singin. Karena Dewa Singce berkata dia bukan Singin, maka Sun Li juga tidak bersih keras.